Halo semuanya, ketemu lagi bersama KOTIMO Hari ini kita akan bermain game baru Judulnya adalah Dreadout 2 Atau Dreadout 2 Buat kalian yang belum tau, game ini adalah game horror buatan Indonesia Wah, bangga banget ya temen-temennya Ternyata orang Indonesia punya game yang diakui dunia ya Ini adalah game horror yang diakui dunia Karena story-nya, karena grafiknya, dan karena kengeriannya Ini oke, talk chair punya ya temen-temen ya Dan kalau kalian sudah pernah main game Dreadout yang pertama Ini adalah sequel daripada Dreadout yang pertama Jadi ini ceritanya ada seorang anak SMA Satu grup gitu ya temen-temen, anak SMA, 5 orang Sedang melakukan piknik, mau melakukan piknik ya Dan mereka ke tengah hutan dan menemukan sebuah sekolah Nah di sekolah itu, ternyata mereka didatangi hantu-hantu Didatangi hantu-hantu dan akhirnya temennya satu-satu persatu mati semua Dan sisa menyisakan satu orang cewek Potimo lupa namanya siapa Nah seorang cewek ini akhirnya berhasil membunuh hantu tersebut Tetapi plot twist ya temen-temen Yang hantu yang si cewek itu bunuh ternyata itu bukan hantu sebenarnya Tapi itu adalah seorang penjaga hutan Penjaga hutan yang sedang ada di sekitaran gedung itu Jadi dia menjaga hutan itu daripada hantu sebenarnya Hantunya itu kalau nggak salah itu adalah ular ya temen-temen Apa ular atau apa gitu Jadi game-nya tamat sampai situ ya Jadi kayak plot twist endingnya Loh ternyata kita bukannya mengalahkan hantu Tapi kita mengalahkan hantu yang baik Tanda boceng Jadi ending sudah di gitu Nah di sekuel yang baru ini Tidak tahu ya Ini keajutannya mungkin di sekolah yang sama dulu Atau mungkin dia sudah balik ke kota Oke lah langsung saja mulai gamenya ya temen-temen Sampai jumpa di sekolahnya ya temen-temen Sampai jumpa di sekolahnya ya temen-temen Sampai jumpa di sekolahnya ya temen-temen Oh menarik juga ya teman-teman ya Apa awal-awalannya ya Oke ini adalah karakter pertama kita ya teman-teman Si Linda dan kayaknya ini kayak di sekolah yang pertama ya teman-teman ya Di sekolah yang grade out yang pertama ya Oke kita langsung aja Kesini Oke Nah ini teman-teman ya semua ya teman-teman ya Kalau Tima tadi ceritain dari prolog yang pertama ya Jadi ini semua teman-teman ya mati Ya dan dia berhasil membunuhnya Membunuh hantunya Ini kenapa kita ada di mana Oke Rasanya ceweknya ini kok semakin cantik ya teman-teman ya Dan kita harus keluar sekarang Oke Kayaknya kita masih di setting sekolah yang lama ya teman-teman ya Oh itu belum sekali Oke kita turun aja kita cari ke lampu-lampu aja Lampu-lampu Oh itu apa ya Kita kesini Oke Oke Oh tasnya si Linda ya kita ketemu tasnya si Linda ya Oh ada HP ya disitu E-Respon E-Respon Kenapa gak langsung aja di phone gitu Eh ada suara kucing Oh bisa dinyalakan flashlight ya Oke kita harus kemana sekarang Oke tadi ada suara kucing loh Oh ini kucing Loh kok kucingnya gak bisa diri ya Coba kita foto ya Oh ini Oh ini Tepat sekali deh Kok langsung pergi Push push Hmm Kayaknya kita storynya sekarang selalu berdekatan dengan kucing-kucing ya teman-teman Oke Oke kamu ajak aku kemana E-E Kesitu Kok gelap sekali ya Oh ada orang ada orang disini Oke kita datang Ini kenapa kamu kamu sakau kan Budi Oh ini kayaknya temennya dia ya Sorry Linda Sorry What happened to Nelson Cuma mau ngasih pelajaran Nah ini bahasa Indonesia teman-teman ya Dia menjadi gila Jadi aku harus mengunci dia Jadi supaya Kalau kamu ingin keluar dari tempat ini Andre punya kuncinya Tapi aku tidak tahu di mana dia Mama tolong aku Aku mau pulang Oke kita punya notes ya Itu ngeri sekali ya Kenapa matanya begitu Oke pencek notes itu apa Biasa F Oh F ini flash type ya Coba Note-note N Oh ini ya Ini kenapa ada back text sih Jadi Anjir Kayaknya kita ini ya temen-temen ya Punya Ojol Ojol hantu ya Atau enggak lah Ini mungkin kita punya banyak lokasi ya Tapi lucu juga ya Jadi kita bisa malam-malam Dikejar hantu Tinggal pakai pesan Bang Ojol ya Bang Ojol Pesan dong Pesan dong Ojol Gue dikejar hantu nih Anjir Oke sekarang kita baca notes ya Budi mengatakan Kak Andri punya kunci Jadi kita harus mencari Dia di Classroom Katanya di kelas ya Oke Kita lihat dulu Ini barang-barangnya apa aja Inventory Iris Spawn Galeri Oh ini tanding kita foto ini ya Message ini Ini enggak ada foto Contact juga enggak ada Oh ada Ghostpedia temen-temen Ghostpedia Jadi kita Oh kita bisa ngumpulin hantu disini ya Kayaknya game ini Bakal-bakal kayak ini ya temen-temen Oh ini how to play ya Tidak masalah ya Press Backspace to close app Backspace Oke jadi kita sekarang Mau mencari si Budi ya Sesuai dengan itu ya Kucing kamu enggak pergi lagi Kucing Oke kita harus kemana ini Kesini Ini kok ngeri ya Banyak pohon-pohon bambu Ini Oke pitu ini bisa dibuka Jangan ada kayak jumpscare Tiba-tiba gitu kan Sebetulnya game horror itu kan Tual pada konser ini Kita baca lagi Itu kayak tadi notesnya Dimana dia bilang Woody told me apparently He's hiding somewhere Inside a classroom Ada di suatu kelas Kita cari kelas ya temen-temen Kayaknya disini Oke ini kelas Oke ini kelas Tidak ada jumlah orang Ini enggak boleh naik ya Tapi ini belum terbuka Lock ya Juga enggak bisa Oke Halo Oh ini-ini ada pamfet ya temen-temen Ada lainnya Pasarea lomba debat Bahasa Sunda Profil guru kita Guru idaman bulan ini Anjir ada aja guru idaman bulan ini Aduh kesannya Kesannya lucu juga nih Developernya ini Fokus kelas Kenangan arwana 5 Ya ampun Tuhan Jeleknya ini Merduh belastasi Kok begini sih Lembuk memasak Non beras Antar kelas Oke Kita cari ruangan ini Ini apa ini Ini pintu Terkunci Ini adalah Jalan satu Pintu keluar I gotta find the lobby key Oh ini pintu terakhir ya temen-temen Kita harus nyari di sini Di ruangan ini Berkunci Kita terus aja ke sini Oh ini dalam Kedap-kedip ini Lampu kedap-kedip ini Kayaknya di sebelah sini Oke Tarik nafas Jangan ada Oke ruangan ini Ada pintu naik Ini lampunya nyala temen-temen Oh kayaknya di sebelah sini ya Lagunya juga berubah ya Halo Oh ini ada Ada siapa nih Ada susana coy Tuh ya anjing Taruhin di Apa ini Some kind of ritual book Buku ritual Ada temennya Ritual Endless mystery Oh disini Itu cara Membuat jelangkung Temen-temen Taruh foto Di kepala Make an epigraph Bikin kumpuran kosong Taruh fotonya Victim Di atasnya Headstone Dan bunyikan Bell Seribu kali Sambil mengatakan Oh ini buat Total real Menjang Bikin jelangkung Oke Sebelah sini Oh ini Andre Si Andre Pergi Linda Linda Tengga Kamu butuh kunci? Kamu gila Dia menjadi gila Dengar Aku mau kasihkan Kamu kunci ini Tetapi Ada bayangan putih Yang mengajar aku Aku terlalu Takutan Untuk membuka Klosep ini Aku Mohon maaf Linda Oke Oke Apa itu Ini pocong Teman-teman Kita Kita foto Kita harus datangin Besok Kita takut Lah Hilang Oke Sudah aku datangin Itu Grup Si putih Oh Tidak bisa Belum bisa Kita lanjut lagi Oke Kemana tadi Bayangan putih Halo Bayangan putih Pocong Tuh Ini kucingnya kita Ada disini Oh Dia kayaknya Ngeliat hantu ya Disana Ada orang Push Kamu dua-duan dong Push Takut Nah Kelamaan Gue maju Tidak ada Ada yang maju Sendiri ya Oke Kita kejar pushnya ya Push Eh cepet banget Anjir Oke Kemana dia Push Push Kamu dimana push Oh Kesini lagi Ini kan si Budi Si Budi jadi poc Eh Harus kita datangin Hihihihi Foto Pocongnya kok gak lompat tadi Pocongnya sekarang Breakdance Apa Zigzag Anjir Oke Si Budi Mati ya kita foto lah bukti ya bahwa dia dibunuh sama hantu pocong lah sekarang kemana ya ke kiri sekarang ya kita pampelan ya dimana dimana oh ini terbuka ya tadi kan belum ada iya udah pocong di sini foto-foto lucu-cucu kayaknya cara membahas hantunya pake foto ya kok pocongnya bisa ngobrol dia berkata ya pocongnya bilang ya dia mohon ampun kita suruh pegang gitu apa sih developer ini tolong maafkan aku aku tidak bermaksud untuk mengejar si anak itu aku tidak membuat banyak ini tapi ada sesuatu yang mengganggu aku aku tuh aku mohon maaf manusia aku akan pergi sekarang anjir pocongnya malah takut loh sama kita oh ini temen-temen oh ada yang ngedangkungin si Budi oh bukan Budi ini ini si ini si Linda ada yang ngedangkungin fotonya Linda ya wah kurang ajar ini ada temennya ini ya nih ada kuburan oh iya ini cara ritualnya tadi ya wah si Budi tuh teman-teman kan tadi bukunya sama Budi kan cing sudah gak cing kamu kok liatin aku terusnya oke kita balikin ke Budi ya kayaknya Budi sudah pergi loh si itu ya apa? si pocongnya udah pergi Bud Budi jadi gimana Budi? gue gak seberapa hari ya temen-temen ya karena kita cara ngusir hantunya harus dipoto ya lucu juga ya ini kayak game Fatal Frame bukan sih? game Fatal Frame yang dulu itu temen-temen kalau kalian pernah main game PS1 jadi ya cara cara bunuh hantu ya dengan cara foto jangan foto di ruangan ini ya oke jangan ada jumpscare ini ke atas ini apa ya? nanti aja ya kita selesaikan dulu ini Bud? sudah selesai Bud? sudah lari dia oh Andre sorry temen-temen Andre Andre makanya jangan janggungin orang aku foto, aku seber nanti ke Facebook aku takutan gini kan cukup oke kita dapat fungsi ya oke gampang ya dan terus kamu pergi gitu kayak apa ini kayak apa ini kayak apa ini cik I'm gonna make her suffer and maybe even confess Jadi tadi ada itu ya Ada suara si Henny bilang katanya Yang buat ini semua Itu si Si Linda ini ya Yang membunuh mereka ini semua si Linda ini ya Kita sudah punya kunci ya Dan kita tuh sudah bisa keluar ya Tapi kok takut ya Oke tadi kunci keluarnya mana ya Sebelah sini Oh sebelah sini ya Sekolah SMA nya Sekolah SMA Negeri ya Oh ini SMU Arwana 5 Menghasilkan dan mendidik Siswa S.W.S.E. Bermoral dan pentri kita setinggi Wah Arwana 5 Iya SMU Negeri ini Oke kita sudah keluar Apa ini Kok lagunya menyeramkan begini ya Kita siap-siapin foto ya Oh ini Kalau di foto ada ini ya Ada mayat-mayat Kita foto dulu ya Wah ada hantu disitu Oh ini Henny yang itu teman-teman Yang foto Yang tadi suaranya Dikejar kita cuy Tembak kamu pakai fotoku Eh 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 Gimana itu Eh 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 Gimana di mana Eh ampun 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 Tidak ada yang 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 Aduh, itu pedes Mana-mana hankinya lagi, keluar lagi Hehehe Kedes-pedes Foto, foto, foto Sini, foto yang kantik Oh, ini hantunya, hantunya ini Hantu asli ini Eh, palunya diper... Palu? Apa? Kapaknya dibawa pergi dulu ya Eh, anjir Gimana nih? Gak bisa lihat Aduh, aduh, aduh Mana sih? Ih, bisa lihat di mana? Wih, merinyok Apa sih? Foto semua, foto semua Apa sih hantunya ini curang aja Apa sih? Gak ada rasa Apa ini? Eh, tenang Selim kok Ini juga kenapa? Nari-nari-nari Gak ada rasa Nari-nari Bersiap foto terakhir ya Terima kasih Bersiap foto terakhir ya Masih Bersiap Bersiap Tidak Bersiap 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 enjir mati cuy gak jelas banget ini game aduh aduh ya dari-dari situ ya nanti ya kiri-kiri antara kiri sini kena kamu mana lagi kira menang juga kurang ajar kamu dari tadi kurang ajar kurang ajar kira menang juga anjir gua kotimus sudah mati 3 kali loh oke dia mati ya kenapa mati kayaknya ini ini ya temen-temen ya kayak temen kita cuma kerasukan jelangkung ya oke harusnya oh tadi ada guspedia ya temen-temen ya kerasukan klik terlihatan betul kan dia kerasukan ya temen-temen jadi itu jelangkung masuk kesini ada pocong kerasukan jadi kita ngumpulin hantu ya temen-temen ya anjir banyak sekali ini fotonya kita ya oke oke mati tuh kerasukan Pak weh kaget ya burai Hai Oke anak-anak itu makan sesuatu yang tidak maka lakukan Sudah ditandat akses keberian banyak hal-hal buruk terjadi di sini kamu seharus pulang rumah aku akan membersihkan kekacauan ini biarkan aku membuka pintu ini buat kamu Oh berarti kita ini sudah balik ya teman-teman ceritanya sudah balik ke kota ya dan kayaknya dia membawa membawa ilmu ya membawa kekuatan ya si lidah ini ya jadi dia sekolah baru dan pada saat sekolahnya tuh dia ada yang main jelangkung temen-temen dan dia yang berhasil membuat sadar ya orang terasukan itu ya ya ceritanya begini dulu dan dia udah pulang ke rumah ya kenapa lagu ini jadi itu masih awal-awal ya kayak koloknya bener-bener kolok ya ini kota Jakarta ini kita ke sini ini kita Kulilis ini kita kembali Dread Out 2 Ya kita baru mulai gamenya ternyata ya Jadi itu adalah hantu pemula Itu sih hantu pemula itu ya kan Si Linda pulang-pulang gak ada buka baca atau apa langsung tidur aja gitu aja Oh itu alarmnya lagi itu tadi Oke deh teman-teman jadi kayaknya sepertinya prolog pertama episode 1 sudah selesai ya teman-teman ya Jadi untuk video Dread Out kedua part 1 cukup sampai disini dulu Dan buatkan semua yang tidak sabar untuk menunggu part 2 jangan lupa untuk subscribe Dan sampai ketemu di video ketemu selanjutnya Bye-bye